Intro Tidak ada tanda-tanda jarat kan bang Hijau-hijaunya sama Tumbuhan rumputnya Semaknya masih sama Ternyata Di sini tidak tajam Tidak tajam Tidak tajam Cuma dia agak keruncing Biasa saja Ini hasil jeratan kita Kita lihat kakinya Kalau sudah kena Teman-teman Dia ini kecapean Ini babi rapak yang besar Kayaknya jinak-jinak merupati Dia teman-teman Waduh Dia tidak tahu Saya ini mau eksekusi dia Tapi saya takut-takut Dia ini kalau nyerang ke sini Dekat sekali Oke kawan-kawin Kawan-kawin Dapat satu ekor kita Hari ini Ini hewannya Tadi kita sudah pasang jerat di keliling kebun Tetani Tetani sayur Satu ekor Mudah-mudahan Mudah-mudahan Itu ada Bisa memberikan Motivasi Buat teman-teman Untuk memasang jerat Di daerah tempat terbuka Dan disini juga Jerat kita Pasang dua Disini teman-teman Sudah tiga ekor Dari dua jerat yang kena Sudah tiga ekor Jeratnya dua Satu Karena Habis kena Saya pasang lagi Karena punya saya pakai jangkar Jadi habis diinjaknya Dia bawa lari Jadi tempat pemasangan masih aman Walaupun ya Ada sedikit-sedikit Teman-teman Kayu atau putus-putus akar Itu tidak pengaruh Kalau mereka memang Mutar disitu Itu akan Bisa kena lagi Itu teman-teman Kita Lihat cara pemasangan tempat terbuka Kita lihat Tempat Dimana kita Bisa dapat Dua jerat Bisa dapat tiga ekor Oke teman-teman Sudah tiga ekor Bukan dapat tiga ekor langsung Sudah tiga ekor disini Dalam waktu satu minggu ini Itu teman-teman ya Langsung kita lihat Ceritanya Begini Oke teman-teman ya Terima kasih ya Sudah menonton Sudah ngeklik video ini Kita lihat keseruannya Sudah menonton Oke, Gai. lahan yang habis kebakaran guys ini habis kebakaran padangi lalang rata guys sana perkebunan masyarakat guys kebun sayur semua sana motor kita situ tempatnya tadi merubos saya bikin jerat di sini guys di tempat terbuka guys ada jalannya kecil-kecil itu lintasannya ini saya kasih tip untuk pemasangan di tempat terbuka begini guys habis kebakaran tempat lalangnya sedikit-sedikit nih guys pakai tiang karet guys saya ikat di atun sana sekitar satu meter karetnya lebih dikit terus disambung dengan tali kecil ini guys kali kecilnya panjang guys ini tiga depak dua depa setengah tali ini sambung sana jangkarnya sudah siap mataannya ini lintasannya dari sana biasanya enggak kentara guys tapi kita pasang harus enggak kentara juga ini tempatnya selesai pasang berlumpur-lumpur berair-air seperti biasa pemasangannya ini pemantiknya sudah siap eh ini lubang ini tadi saya tusuk dari sini saya tusuk begini guys terus saya angkat terus saya lipat ke situ selipatan nanti kita kembalikan jadi kita pasang dulu rangka di bawahnya masih seperti biasa guys enggak terlalu lebar lubangnya juga jauh sini posisi kamar-kamar cabangnya guys jauh ke dalam ini lintasannya seperti sini aja jadi saya menurut sana karena pengepengnya kita 40 cm pengepeng lantainya Oke alatnya lantai daun sudah saya siapkan Oke kita lanjut pemasangan sering tidak ada tanda-tanda jeratkan wang jauh-jauh sama temukan rumputnya semakin masih sama ternyata disini tuh ada jerat itu ada jerat teman-teman kita cek Oke di titik ini teman-teman sana talinya temen-temen sananya masih bisa kita simpan-simpan pakai rumput ini kalau dihinjak disini teman-teman disini akan keluar tali teman-teman 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 gimana cara pemasangannya silahkan anda cek tutorialnya soalnya dasarnya disitu teman-teman kita memperhatikan gimana kondisi medannya kalau kita duduk kalau medannya begini ya gimana caranya kita ukur ndah sudah mencari cara pemasangannya aja oke kita tempel dulu kita angkat rumputnya lagi kalau dilihat dari jauh menandat teman-teman disini nggak ada jerat sini oke teman-teman ya terus bekas kaki kita kita angkat rumputnya ini kan bekas sepatu teman-teman kita angkat oke bukan main kerjaan ini sini juga kita angkat rumputnya bekas kita angkat lagi babi ini pintar sekarang teman-teman seperti merumput aja kita ngangkat daun-daun kita kembalikan teman-teman bisa berdiri oke teman-teman ya itu sejak kita daerah terbuka ini talinya tadi teman-teman jangkarnya disana teman-teman jauh teman-teman dari sana tumpukan talinya sengaja kita tutup sedikit ambil daun ini oke sedikit kita tadi sudah tertutup oke ini dari karetnya teman-teman mudahan dia tidak terlalu melihat ini yang penting bisa mengikat oke kita cerita dulu teman-teman teman-teman dapat lagi tapi yang membedakannya ada lagi eh variasinya teman-teman kita lihat kali ini ada variasinya mungkin untuk tayangan sebelumnya belum pernah belum pernah saya tayangkan tapi memang sharing ini satu jerat kena sudah kena dua ekor tempat galiannya satu cuma tiangnya kemarin gara-gara digigitnya patah kugantikan tiangnya dan akhirnya dapat itu teman-teman ya ada kengguan telepon nanti kita lanjutkan ya itu yang pasti pada intinya satu jerat kena tiga ekor ah dua ekor ya teman-teman tiga tiga ekornya gara-gara jerat ini jejer ini jerat yang kena waktu saya ada upload jerat hari itu kena lima tapi putus empat kena satu disini yang kena yang satu itu dan sekarang saya pasang kemarin baru kemarin aja kupasang ini sudah kena kita balik kamera dulu ya misalnya HP oke teman-teman oke kita lihat tanah dia teman-teman tahan gak putus soalnya ini masih gagah-gagahnya nih teman-teman begitu ini saya akan merumpukkannya dengan tangan satu teman-teman saya pegang HP sebelahnya kita lihat wow mana kedaan talinya ini bahaya dia ini bebas teman-teman dia memang pemarah ada takut-takutnya kalau yang begini sudah capek memang itu bekas yang kena kemarin teman-teman ini sana di akar-akar nanti kita lihat lagi dan sekarang dia disitu itu masih ingat ada pohon-pohon itu nanti pohon itu yang kena kemarin oke kita dekati teman-teman ya cari jalannya tetap mutar kebahayaan ini itu nyerang teman-teman dari robot-robot sana ya ya diam aja bangun penyerang dia ini yang kena kemarin teman-teman kan nah kan bekas lama kan tuh gigi gigitnya lama ini bekas lama ini itu baru sudah saya set Anda kalau Anda nonton yang kena lima dapat satu ini Anda akan melihat disitu babinya disini dan yang paling ironisnya lagi jerat sebelahnya ini kena kemarin padahal saya tayangan ya ini ini jerat wih hampir dua teman-teman ini kayaknya kerempuannya itu ini yang bekas kena satu itu masih jangkarnya disitu enggak ada di sambung-sambung film ini teman-teman ini bekas kena kemarin ah aku lupa judulnya apa yang disini dekat yang berdekatan oh iya dua kena jerat berjejer itu ya ini sudah ini teman-teman kayaknya ada anaknya ini seharusnya kena ini saya pasang lagi habis kena teman-teman ini talinya setiang habis kena disitu saya pasang lagi disini terus yang itu oke teman-teman kita dekat ya mudah-mudahan talinya bagus diam aja dia disitu teman-teman soalnya talinya ini terlalu besar lumayan ini teman-teman dia ini kecapean ini babi rapak yang besar nih teman-teman kayaknya jinak-jinak merupati dia teman-teman waduh dia enggak tahu saya ini mau eksekusi dia tapi saya takut-takut dia ini kalau nyerang kesini dekat sekali oke teman-teman tunggu ya dia ini terkunci tapi bebas sekitar talinya bagus sih wah hilang tembak kita kalau kita nombak dia ini hap bah 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 gimana bro nyembak ini susah ini teman-teman ini kalau marah ngamuk aku enggak mau kalian nonton ya kalau saya lagi ek eknya biasa aja yang penting sudah ikat tumbak kita tumbak ke badannya di daerah belakang disininya nah disininya itu kita tumbak disininya pas dibelakang kaki tangannya dibelakang tangannya itu kalau telak disitu langsung ngek ini belum diapa-apain kayaknya dia lagi berpikir oke buat teman-teman yang belum tahu gimana tumbak yang bagus ini perlengkapan saya teman-teman tumbaknya ini tumbak biasa ini cuma saya las ini dari sok potongan sok saya las disini putongan sok terus ada tali tali karet sekitar 30 cm aja gunanya untuk mengikat di bagian belakangnya belakangnya ini tumbaknya saya lapis dengan plat eh pipa saya kasih gepeng nah tinggal kita cari kayu yang runcing ujungnya nah begini terus kita masukkan masukkan begini nah masukkan begini terus kita ikat bagian belakangnya nah jadilah tumbak yang kuat dan tak terjerak oke teman-teman itu bawangnya sudah tumbak tumbak itu sampai bengkok-bengkok ini teman-teman oh bengkuk nanti kita pukul-pukul lagi kembali dia nah tumbak itu harus bisa bengkuk kalau terlalu keras tumbaknya itu bisa patah jadi tumbak itu enggak di sini enggak enggak tajam enggak tajam cuma dia agak runcing aja biasa aja oke teman-teman ya ini hasil jeratan kita lihat kakinya kalau sudah kena tepat teman-teman beginilah kalau kena jerat teman-teman enggak bisa dia buka ini teman-teman kita berkutip ya sekali lagi kalau di sini teman-teman akar-akar seperti itu itu perebuk seperti itu seperti tadi sepat saya gulung untuk membantu tumbak karena tumbak lengket ini seperti akar ikat saya pakai akar aja tetap-tetap parang juga membantu makanya parang kita itu harus runcing teman-teman saya bersihin dulu oke nah begini tumbak saya teman-teman parang saya sewaktu-waktu bisa digunakan untuk membantu untuk melumpuhkan ini teman-teman teman-teman jalannya sudah gak bisa dipakai itu jerat kita dari jerat ini disini satu jeratnya disitu satu jaraknya sekitar empat meter lah sama jarat yang sana itu tiangnya empat meteran jarak-jaratnya tapi sudah tiga ekor disini teman-teman oke teman-teman itu pengalaman ya mengejar terima kasih Terima kasih.